Halo bosku, jumpa lagi disini kita akan membahas masalah head air wrecking dimana terkadang kita mengalami masalah top speed kebanyakan motor air wrecking terkadang bawahnya galak cuman atasnya gak jalan ada lagi bawahnya lemot cuman atasnya jalan pada dasarnya itu banyak salahnya di head ada terkadang kepadatan kompresinya terlalu tinggi dan lubang buangnya kecil tidak sesuai dengan head jadi semakin besar lubang adhose ruang bakar pun harus kita persempit mengimbangi bawah, tengah, atasnya jadi kalau posisi lubang buangnya udah terlalu gede ya otomatis headnya kita harus mengimbangi dari head juga dari pinatnya, dari sini, dari berapa mili mapasnya jadi terkadang berbeda-beda ya kalau kita gak mengukur ya sama aja merabah-rabah terkadang kebanyakan kita sekedar papas aja satu mili ataupun dua mili ternyata setelah dipapas dua mili motornya gak lari bawahnya aja yang galak cuman atasnya gak jalan dikarenakan apa? dikarenakan lubang kenal portnya air wreckingnya belum dibesarin jadi semakin besar lubang kenal port harus kita imbangin dari headnya begitu pun juga kalau lubang adhose-nya kecil diantara 27-26 ya mapasnya jangan terlalu banyak paling tinggi di 1,5 mili itu sudah paling tinggi kalau cuman adhose kita buka 27-28 ya otomatis headnya gak bisa terlalu banyak mapasnya lubang adhose kecil besar itu kita pastikan harus sesuai dengan headnya dulu makanya kemarin sudah kita bahas di cara menghitung kompresi menentukan cara bahan bakar ini hanya kita ambil contoh aja ini sudah saya siapkan cairan ini cara manual pakai suntikan aja guys jadi nanti kita hitung berapa sisi yang saya papas disini hasilnya berapa ini kebetulan saya gak pakai kaca ini hanya sebagai contoh aja guys pastikan headnya harus posisi rata headnya jangan sampai miring nah disini cairan sudah saya isi saya hitung itu sekitar di 12 cc kenapa saya buat di 12 cc karena lubang eos saya udah terlalu gede jadi saya buat di 12 cc karena lubang eosnya udah besar jadi saya rasa kalau untuk lubang eos terlalu kecil di 27 saya rasa terlalu kepadatan gak bisa pakai kalau lubang eos kamu buka 27 kalau dipakai ke head yang saya buat saat ini di 12 cc saya rasa bawahnya galak terbang terbang motornya teman top speednya gak jalan jalan atasnya gak jalan jadi pada intinya sebesar apapun lubang eos kita bisa mengatasi dari headnya bergantung atakah kita mau top speed ataupun bawah yang kita utamakan selama ini saya di road race yang ukurnya kayak gini sederhana saja yang penting saya sudah tahu bahan bakar apa yang saya pakai kompresi berapa apakah saya mau bermain di putaran atas ataupun bawah ya kita bisa tentukan dari head dari hasil cairan jadi kita gak merabah-merabah makanya kalau saya lagi papas head ini alat saya bawa ke bubuk langsung jadi kita gak bolak-balik ya terkadang kalau kita mau papas ulang kan kena biaya lagi jadi kalau kita papas di bengkel bubuknya berapa mili langsung aja kita hitung di tempat jadi kita bisa tentukan oh ini kurang jadi bisa kita ubah sama tukang bubuknya jadi kalau udah kita bawa pulang ya otomatis kan kita kena biaya lagi papasnya makanya kalau saya papas head suntikan cairan langsung saya bawa jadi kerjanya gak dua kali disini kita harus tahu dulu head ini kalau di empat tak itu istilahnya kalau di dua tak di empat tak itu adalah clap ya pada R.I.King kalau di empat tak istilahnya head itu adalah clap jadi tinggal anda berpikir secara logika oh kalau head ini di empat tak sebagai clap jadi kan kita bisa berpikir secara secara hitungan engine satu tip dari saya sebesar apapun sekecil apapun ekos anda kalau anda sudah bisa mengukur kompresi anda bisa menentukan motor mau di bawah ataupun di atas tergantung cara masing-masing hanya disinilah kunci utamanya masalah rasio gear ataupun karbu yang kita pakai kenal port pada intinya di head dahulu walaupun kita pakai rasio apapun juga berapapun juga kita pakai karbu segede apapun juga kenal port sebagus apapun juga kalau mesinnya gak ketemu block sama headnya percuma pada video selanjutnya kan sudah saya bahas masalah hitung kompresi silahkan anda buka di channel saya Kesha Motor Channel jangan lupa di subscribe jadi disitu sudah saya jelaskan cara menghitung kompresi sesuai dengan spesifikasi standar pabrik oke jangan lupa mencoba bosku gaspol terima kasih telah mencoba terima kasih telah mencoba